Oke guys, di video kali ini gue bakal ngasih guide tentang pemilihan blessing dan pemilihan benda langka. Soalnya untuk menyelesaikan suam disaster difficulty 5 guys, lulus kayak begini, kalian itu harus mengerti masalah blessing dan benda langka ya guys ya. Soalnya itu penting banget untuk menunjang demeng kalian pas lawan si kubang. Nah kita langsung aja bahas tentang blessing dan benda langkanya. Nah untuk blessing yang paling wajib berasal dari red destruction guys. Kalian mau blessing pet apapun, nah kalian ambil yang ini guys. Karakter tidak akan gugur setelah menerima serangan mematikan dan HPnya saat ini akan dipulihkan sebesar 1% mak HP. Efek ini hanya dapat dibuji 1 kali untuk suruh rekan tim dalam 1 peran. Ini wajib banget soalnya ini buff immortal guys. Kalau bisa kalian naikin sampai level 2 soalnya restore HPnya 30%. Nah ini kayak skillnya Bailu. Kalian wajib banget ambil ini soalnya kalian itu karakter rawan terwanshot guys. Terus kalau kalian pengen bricknya makin kenceng kalian wajib banget bawa naik beyond fear. Namain brick efisiensi 45% kalau kalian upgrade ke level 2. Ini wajib kalau menurut gue guys soalnya biar cepat ngebrick si kumbang. Plus si kumbang itu kalau bisa kumbang itu kalau bisa kumbang itu bakalan ulti yang sat-sat-sat-sat dari atas itu guys. Mengerikun itu bisa one shot 4 karakter kita sekaligus. Terus ngasih DOT juga. Nah mencegahnya kalian baru bisa cepat ngebrick guys. Nah terus udah pasti kalian bawa Gepard dan Max 7. Terus kalian itu wajib memperkuat shieldnya pake buff ini. Pake buff dari blessing persecution guys. Itu bisa nambahin 30% kekuatan shield dan bisa nambahin 35% kalau misalkan ditingkatkan ke level 2 guys. Nah untuk mengarungi pertarungan kan banyak musuh-musuh kecil tuh. Nah kalian itu kalau bisa ambil buff yang hunt ini guys. Bisa nge-restore energy kalau kalian ngebunuh musuh. Nah banyak si kumbang-kumbang ngecil. Nah kalau kalian ngebunuh udah pasti restore energy lagi guys. Ini bakal berafiliasi sama weakness, break efficiency tadi. Kalau kalian cepat ulti otomatis. Kalian itu bakal cepat ngebrick guys. Jadi ini wajib kalau bisa ada. Kalau bisa level 2 bahwa lebih enak lagi guys. Nah mungkin itu aja guys. Buff wajib untuk semua pet. Kalau kalian mau difficulty 5. Buff immortal, break efficiency, penambahan shielder karakter. Nah kalau kalian hoki nih. Dapet blessing bintang 3. Kalian bisa ambil yang dari elation guys. Nah disini setelah karakter melancarkan ultimate. Mengakibatkan damage pada target musuh. Serangan ini dianggung sebagai serangan lanjutan. Nah ini juga lumayan damage nya cuma 15%. Nah kalau kalian level 2. 55% lumayan. Kalian setelah karakter melancarkan ultimate doang guys. Dapet damage. Dan lumayan nih. Kalau misalkan kalian dapet. Terus kalian dari destruction nih. Ini bisa membagi damage karakter. Jadi kalau misalkan ada karakter yang mau di one shot nih. Sama musuh. Nah damage nya itu bakal dibagi. Nah ini kayak skillnya si push fan guys. Saat terkena serangan. Damage yang diterima karakter dibagi ke seluruh rekan tim. Damage yang diterima karakter berkurang 15%. Saat terkena serangan. Damage yang diterima karakter dibagi ke seluruh rekan tim. Nah ini juga mantep guys. Kalau kalian hoki dapet destruction dari si protor. Nah ini juga ambil guys. Terus abundance. Ada yang ini gak? Terlalu sih guys abundance. Nah paling itu guys. Kalau ada blessing-blessing yang lain. Ya lumayan lah. Kalian bisa ambil. Nah ini juga nih. Blessing dari si ini guys. Yang baru propagation. Nah ini juga. Kalau misalkan kalian basic attack. Bisa nambahin damage yang namanya spore guys. Kayak serangan lanjutan lagi. Ini lumayan banget guys. Setiap kali karakter memulihkan 1 point skill. Akan memberikan 1 spore kepada 2 target pun. Nah ini damage juga guys. Nah kalau ada juga kalian ambil yang spore-spore ini nih. Banyak kalian tinggal basic attack doang. Semua karakter bisa guys. Nah. Tuh ya guys ya. Itu menurut gue blessing yang lumayan wajib diambilnya. Kalau misalkan yang bintang 3. Itu mah kalau dapet. Tapi yang bintang 1 sama yang bintang 2 tadi. Kalau bisa ada. Itu biar bermudah kalian untuk menyelesaikan. Paham disas ke deep 5. Nah untuk benda langka kita bakal bahas guys. Benda langka. Benda langka untuk awal-awal pertandingan guys. Paling enak itu kalian dapet yang ini. Meningkatkan 200% damage yang dikembangkan teknik karakter. Dan meningkatkan damage teknik sebesar 200% max HP karakter. Nah ini kalau kalian mencari transaksi teknik. Kita pasti otomati untuk di awal-awal ya. Terus sebab yang enaknya juga ini. Ini juga enak nih. Harga item di zona transaksi. Nah. Ubah menjadi 70% dari harga aslinya. Nah ini dapet diskon. Nah ini enak. Dua ini kalau dapet di awal enaknya. Terus kalau kalian sering masuk ke zona. Suam atau zona event. Nah damage itu bakal meningkat 8%. Nah pakai dalam angka ini. Kalau kalian hoki bisa diambil. Kalau kalian sering masuk zona event atau suam. Nah terutama yang propagation. Udah pasti kalian itu bakal banyak masuk ke zona suam. Nah terus kalau kalian si di akhir-akhir nih. Kalau kalian mau crit damage-nya naik. Nah setiap 100 cosmic. Kalau kalian itu bakal dapet 24% crit damage guys. Nah ini juga bisa nih. Benda langka ini kalau kalian mau naikin crit damage guys. Terus ada benda-benda langka yang bisa upgrade blessing. Nah juga mantep guys. Terus ada benda langka yang bisa nge-cheat. Nah ini juga lumayan guys. Dapet nge-cheat. Nah kalau kalian dapet benda langka negatif. Kalian bisa diganti pake benda langka yang ini. Terus ada juga kartu-kartu nih. Ini kartu-kartu lumayan. Setelah memenang pertempuran. Jumlah cosmic fragment juga nambah 74%. Nah ini mantep juga nih. Nah hati-hati kalau kalian dapet benda langka negatif. Kayak yang ini nih. Ini bahaya banget yang ini nih. Nah ini nih. Saat memilih blessing. Setelah memenang pertempuran. Jumlah blessing yang tersedia akan berkurang satu ini. Ini wajib dibuang guys. Terus yang ini guys. Ada nah ini nih. Ini bahaya juga nih. Jumlah cosmic fragment yang diperlukan untuk memeningkatkan dan reset blessing bernama 25%. Skip guys. Itu wajib bisa skip. Nah yang ini bahaya guys. Nah ini tuh kalau kalian punya satu. Ini tuh bisa nge-clone sampai tiga. Jadi kalian itu bisa 15% attack bakal berkurang guys. Bahaya ini. Pokoknya jangan sampai dapet benda langka yang ini juga. Terus yang ini. Saat memasuki pertempuran mengkonsumsi dua point skill. Nah ini juga jangan diambil guys. Nah kalau paling enak. Nah kalau kalian karakternya dikit. Terus weaknessnya terbatas. Nah kalian ambil yang ini guys. Saat memasuki pertempuran. Memiliki sepertinya untuk menambahkan satu weakness pada seluruh musuh dengan tip yang sama. Milih rekan tim. Ini lumayan tiga giliran guys. Lumayan nambah weakness. Misalkan. Lawan si Kokolia. Gak ada weakness imaginary. Nah kalian itu bisa ditambah guys. Pake benda langka yang ini guys. Terus ini kalau kalian mau cari benda-benda. Objek-objek. Nah pake yang ini. Objek yang bisa dianjurkan akan muncul lebih sering. Dan hadiah yang diperoleh dirinya akan digandakan. Nah ini mantep guys. Bisa dapet basing. Dapet benda langka. Wah mantap pokoknya. Terus banyak benda-benda langka lainnya yang harus kalian perhatikan juga guys. Terus ada benda langka yang bisa upgrade Idolon. Pokoknya banyak lah. Kalian baca-baca aja benda langkanya disini guys. Nanti sesuaikan dengan strategi kalian. Kalau pengen nyelesaikan Simulator Universe ya guys ya. Simulator Universe Swamp Disaster. Nah ini untuk benda langkanya yang baru. Nah hati-hati kalau blessing kalian ampas banget ya. Nah kalian bisa pake benda langka yang ini guys. Semua blessing yang dimiliki saat ini akan diganti menjadi blessing acak. Nah ini bisa guys. Kondisi level penguatan blessing akan tetap tersimpan. Dan berpeluang untuk dikeluar menjadi blessing yang tingkat kelangkaannya lebih tinggi. Nah kalau blessing ampas. Nah ini si topeng ini guys. Pasti diganti. Tapi kalau blessing kalian udah bagus. Jangan coba-coba diambil guys. Nah ini juga lumayan. Saat memasuki pertempuran seluruh musuh akan menerima damage dalam jumlah. Setelah sebesar 34% sama HP. Ini cuman sekali doang. Nah itu aja guys untuk masalah benda langka. Nanti gue untuk guide-nya. Perpet mungkin di guide selanjutnya. Nah jadi itu aja guys. Untuk guide pemilihan blessing dan benda langka. Untuk detail per pet. Gue bakal bikin guide mungkin per pet. Ini ada berapa pet sih guys. Untuk pet-nya ada 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 6. Mungkin nanti gue bikin masing-masing lah. Biar langsung praktek. Bagaimana caranya pake pet ini semaksimal mungkin. Dan blessing apa aja yang harus kalian pake. Terus ada benda-benda langka aja. Benda-benda langka apa aja yang bisa mendukung. Blessing-blessingnya. Ini soalnya setiap pet ini ada jagoannya masing-masing guys. Ini Daniel sama Singce. Ini ada Elasye. Ini pake selanjutnya. Ini pake Blade. Clara. An pake siapa. Nah ini punya jagoannya masing-masing guys. Nah gitu aja guys untuk guide-nya. Semoga bisa membantu. Sampai bertemu di video selanjutnya. See you next time. I miss you.